Gara-gara ketiduran di sofa rumah milik korban, seorang pemuda yang diduga maling di Tasik Malaya, Jawa Barat ditangkap polisi bersama warga. Pelaku nyaris di kerayak warga yang kesal. Pemilik rumah dan polisi langsung menangkap seorang pemuda yang diduga maling di Jalan Gudang Cerutiga, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedeskota Tasik Malaya, Jawa Barat. Sebelumnya, pelaku diduga tertidur di sofa ruang tamu, usai berhasil memasuki rumah korban. Pelaku pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk proses penyelidikan. Kejadian bermula saat korban curiga karena lampu rumahnya menyala, padahal biasanya padam. Saat dicek, ternyata ada orang yang tidur di sofa. Sementara kondisi rumah saat itu berantakan. Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke RT dan pihak polisi yang langsung datang dan membekuk pelaku. Saya buka pintu dari samping, dari rumah sebelah, masuk lampu, lampu kamar mati. Biasanya lampu ini mati, pas saya lihat di jendela, lampu nyala semuanya. Terus ada orang yang tidur di situ. Di mana saat pelaku inisial A, ini awalnya diamankan oleh masyarakat yang dibantu oleh petugas pada saat itu. Di mana pada saat pelaku memasuki rumah kosong, ini diketahui oleh warga sekitar. Kemudian didatangi bersama anggota di sana, rupanya pelaku pada saat itu tertidur. Saat ini, pelaku berada di kantor polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dia. Pelaku terrancang pasal pencurian dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Tasik Malai, Jawa Barat, Asep Joharyano, Ayus, Melaborkan.